Asisten Administrasi Umum Serda Inhil Tengku Johardi ikuti rapat koordinasi dan silaturahmi Dewan Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia dengan anggota Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah Kabupaten Kota se-Indonesia. Acara bertempat di ruang Fitkon Dinas Kominfo Pers Kabupaten Inhil. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, Haji Nasrun Umar, membuka rapat koordinasi dan silaturahmi secara langsung antara Dewan Pengurus Pusat dan anggota Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia secara virtual meeting. Selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah menyampaikan, RAKOR ini bertujuan untuk menyamakan persepsi semua sekretaris daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia. Serta mengajak seluruh sekda di Indonesia agar berbuat yang lebih baik guna menjaga keberadaan forum ini agar saling bersinergi. Sesuai dengan tema tahun ini, peran sekretaris daerah dalam mewujudkan pemerintah yang lebih baik menuju Indonesia maju. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 9 Desember tahun 2029 lalu, di beberapa daerah provinsi dan kabupaten kota telah dilaksanakan pilka dan serentak, proses selanjutnya akan dilakukan pelantikan dari kota daerah terpilih. Tentu dalam perjalanannya, kepala daerah akan melakukan evaluasi terhadap struktural, utamanya jabatan pimpinan tinggi media dan jabatan pimpinan tinggi pertama, yang ditidaklanjuti dengan mutasi, bahkan penonaktifan dari jabatan secara non-prosional, atau tidak sesuai dengan semua aturan yang berlaku. Dan kehadiran itu menurut hemat kami adalah menjauhi. Karena terus terang, berperan-peran cemerlangkan ini, tumpah ada beberapa sekretaris daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, yang dinonaktifkan tanpa melalui prosedur, ataupun ketentuan perundangan yang berlaku. Cemerlangkan di atur tidak berlaku pada tahun 2014. Kedua, berdasarkan ketentuan pasal 144.11 tahun 2017 tentang manajemen SM, diatur BNS diberhentikan jika alam keputusan GPT, apabila, A, mengundurkan diri dari jabatan B, diberhentikan sebagai BNS, C, diberhentikan sementara sebagai BNS, D, menjalani cuti di luar tanggungan negara, D, menjalani tugas pelajar lebih dari tanggungan, F, ditukaskan secara penuh di luar jabatan pimpinan tinggi, D, terjadi pengetahuan organisasi, atau tidak memenuhi perseratan jabatan. Turut hadir mendampingi asisten 3 SEDDA Inhil Tengku Johardi, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Organisasi SEDDA, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris BPBD, Sekretaris BKDSDM, serta Direktur RSUD Purihusada Tembilahan. Zakaria dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih.